Intro Beginilah aksi unjuk rasa seribuan layan tradisional Tanjung Balai Asahan saat berada di depan pagar kantor wali kota Tanjung Balai Ribuan masa mendatangi kantor wali kota untuk meminta kepada pemerintah agar menindak kapal yang menggunakan alat tangkap trawl segera ditetipkan Gejolak keribuan masa melayan dipicu karena masih beroperasinya kapal yang menggunakan alat tangkap trawl atau pukat tarikhla yang sangat jelas dilarang oleh pemerintah Pasalnya, alat tangkap trawl dapat merusak habitat ekosistem laut berupa terumbu karang serta kapal pukat trawl juga masuk di zona melayan tradisional Melayan khawatir jika pemerintah lambat dalam penanganan permasalahan alat tangkap trawl tersebut mengakibatkan konflik antar melayan Menindak lanjut di aspirasi melayan tradisional, wali kota Tanjung Balai berjanji akan berkoordinasi dengan Fort Kopimda untuk menyelesaikan permasalahan melayan Tidak hanya itu, masa penguncuk rasa juga menuntut kepada DPRD Kabupaten Asahan dan akan kembali dengan masa yang lebih besar jika pemerintah tidak segera menertipkan alat tangkap trawl yang terus beroperasi Untuk menolak keberadaan pukat trawl sesuai dengan peraturan kementerian Permen 071 dan kami meminta kepada pemerintah kota disini agar segera melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait terhadap pelarangan pukat trawl ini Kita beroperasi kembali pukat trawl atau bagaimana? Ya, kondisi hari ini di Laut Buka, pukat trawl telah beroperasi selama 2 bulan Dan ini hal-hal terkait peroperasi mereka telah kita koordinasikan dengan pihak-pihak kepolisian maupun angkatan laut Tapi nyatanya bisa kita lihat lemahnya pengawasan terhadap penindakan laut Hari ini dari nelayan Tanjung Pala Asahan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan lain-lain Tentunya kita sudah mendapatkan apa keinginan Kita akan dilakukan rapat koordinasi bersama komunikasi pemerintah daerah Dan kita akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Dari Asahan, Sumat Lautara, Rasit Ridho, Triplata TV Salam Triplata Terima kasih telah menonton!